Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial tentang cara menyimpan foto profil instagram orang lain ke galeri dengan kualitas HD Nah untuk caranya bagaimana kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini Jadi pertama tentukan untuk foto profil yang ingin kalian simpan ya Misalnya disini kita akan coba menyimpan foto profil dari akun Leonel Messi Nah kita akan praktekkan di foto yang banyak objeknya seperti ini nih ada orangnya ya Jadi nantinya kita dapat melihat kualitasnya itu secara jernih ya Nah disini kita lanjut setelah masuk di profil kita ketuk titik 3 di pojok kanan atas Kemudian kita klik pada salin url profil Setelah kita salin seperti ini kita masuk ke browser bawaan ya Buka saja google chrome kalian menggunakan android Pasti ada google chrome ya Nah selanjutnya disini kalian ketuk seperti ini di pencarian Saveinsta.com ya Nah untuk tulisannya seperti ini .com ya Nah jika sudah seperti ini kalian klik cari ya ini untuk tulisannya seperti ini saveinsta.com Kita cari disini Nah kemudian akan langsung dibawa ke situs saveinsta ya Seperti ini Selanjutnya kalian klik profil ya Disini ada bacaan profil kalian klik Nah selanjutnya Akan terlihat ada kolom disini Tinggal kalian pas tekan saja link yang sudah kalian salin ya Nah disini Tekan lama kemudian tempel Nah seperti ini Selanjutnya klik view Nah kita tunggu Jika sudah seperti ini kita gulir ke bawah Dan untuk hasilnya seperti ini Kalau kalian ingin melihat saja ya Foto profilnya supaya lebih jelas ya Atau dengan full ukuran full Tinggal klik zoom HD image Seperti ini Nah maka kalian bisa lihat bahwa disini Terlihat jelas ya Tidak buram ya untuk foto profilnya Nah disini kita akan coba menyimpannya Kita kembali disini Untuk menyimpannya klik download image Seperti ini Kita tunggu Kemudian kita gulir ke bawah sedikit Lalu klik tombol download image Nah seperti ini Lalu klik download ya Nah ini sudah selesai Kita langsung buka saja Ini akan secara otomatis masuk ke galeri HP kita ya Jadi kalian bisa lihat bahwa disini Itu tidak buram ya Lihat jelas untuk hasilnya Nah jadi Seperti itu saja untuk tutorialnya Jadi sangat mudah sekali untuk kalian lakukan ya Semoga tutorial ini membantu Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya